E-Senter Nikita Mirzani mengurai sentilan menohok untuk anggota DPR RI, Rahmat Handoyo. Sentilan itu diungkap Nikita Mirzani lantaran kesal dengan aksi anggota DPR RI yang menegur orang tua Ayu Tingting. Beberapa waktu lalu, aksi orang tua Ayu Tingting melabrak orang tua haters di Bojonegoro. Aksi itu menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Rahmat Handoyo. Anggota DPR Komisi 9 itu menanggapi perihal dugaan orang tua Ayu Tingting melanggar PPKM lantaran nekat ke Bojonegoro dari Depok. Tak terima orang tua Ayu Tingting di senggol anggota DPR, Nikita Mirzani pasang badan. Dalam unggahan terbarunya, Nikita Mirzani menuliskan kalimat menohok khusus untuk Rahmat Handoyo. Nikita Mirzani heran kenapa anggota DPR RI itu sangat menyoroti aksi orang tua Ayu Tingting. Padahal menurut Nikita Mirzani, orang tua Ayu Tingting hanya ingin membela anaknya yang dihujat haters. Teruntuk Bapak Anggota Dewan DPR RI Komisi 9 Rahmat Handoyo. Kenapa Anda pertanyakan ortunya Ayu Tingting bisa lolos penyekatan ke Bojonegoro? Kenapa bukan yang Anda pertanyakan adalah kenapa salah satu warga Bojonegoro bisa ada hater yang tidak punya peri kemanusiaan? Apa karena itu orang tuanya artis makanya Anda komentari? Coba kalau itu orang biasa aja. Apa Anda punya waktu buat bikin video serupa tulis Nikita Mirzani dalam unggahannya, Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Lebih lanjut, Nikita Mirzani kembali menyindir anggota Dewan. Menurut Nikita Mirzani, anggota DPR lebih baik mengurusi hal-hal penting saja di tengah pandemi seperti saat ini. Tindakan orang tua Ayu Tingting yang datangi rumah penghina anaknya tuai komentar. Diketahui orang tua Ayu Tingting, Umi Kalsum dan Abdul Rozak sempat mendatangi rumah seorang haters. Yang mana kediaman penghina bernama Kartika Damayanti itu berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Padahal saat ini di Indonesia khususnya sejumlah daerah tengah memberlakukan PPKM level 4. Lantas tindakan orang tua Ayu Tingting itu menuai komentar dari anggota Komisi IXDPRI, Rahmat Handoyo. Rahmat Handoyo mempertanyakan soal perjalanan yang dilakukan oleh Umi Kalsum dan Rozak di masa PPKM. Menurutnya, selama ada peraturan yang ditetapkan, sebagai masyarakat harus bisa mematuhi. Apakah memungkinkan dalam PPKM level 4 itu keluar tanpa surat? Kalau secara prosedur kita harus taat, aturan ada itu untuk ditaati dan dijalankan, kata Rahmat Handoyo. Ia khawatir apabila tindakan orang tua Ayu Tingting menjadi perhatian publik terkait penerapan aturan PPKM. Lantaran sejumlah warga yang bekerja di Jakarta untuk masuk harus membawa sejumlah syarat tertentu. Kalau tidak sesuai ketentuan terhadap aturan PPKM menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Kok dia dan yang lain dalam PPKM level 4 bisa bebas berkeliaran, tuturnya? Terima kasih telah menonton!